Hai guys balik lagi di channel gua channel Roda Diem yuk klik subscribe dulu thank you and then gua lagi habis sahur dan sekarang udah subuh gua udah surat subuh surat subuh itu sebagian dari orang-orang yang tidak menafik surat subuh dengan surat isya dan mudah-mudahan surat subuh itu menjadi berkah guys disini gua lagi nge-vlog aja dan gua mau sedikit cerita sama kalian jadi gua tuh kemarin lagi naik motor dan gua ketemu polisi tidur nah polisi tidurnya gua seliputin ya oke kemarin ini gua akan main HP dan ada temen-temen gua nah HP gua taro temen-temen gua gua mainin ya abis sih gari guys disini tuh udaranya dingin guys kalau pagi-pagi jadi kalau semuanya nggak ada jaket itu mesti dinginan guys makanya nih para orang jomblo yang nggak punya jaket kisian banget apa ngaruhnya sama jomblo ya bangsa kau loh ngaco om ih emang apasih gak boleh sombong amat ga jelas banget ya oke guys dan gua tuh nanti jam 1 gua berangkat kerja tapi masih lama waktu ini sekarang aja masih jam 2 jadi kegiatan gua tuh nggak ngapa-ngapanya sebenernya gua harusnya tidur tapi gua rela buat kalian kalian para subscribe baru terimakasih yang sudah mendukung channel ini karena channel ini paling maju dan paling berkarya yang tak ada doanya lu banyak kali channel baru aja melaku bener maaf ya guys aku sengaja aku sengaja eh guys kali ini guys gua mau cerita koror dulu guys tapi momennya nggak pas ini subuh-subuh mana ada setan dan juga bulan puasa bulan puasa mana ada setan maksudnya di kunci semua setan iya ya kan nih gua beli susu keledai dan gua sama sebut jadi gua sebutnya gua mau beli susu keledai bang eh eh gua nanya-nanya sama tukan tukan susu keledai loh kok keledai 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 eh gua nanya sama susu keledai eh sebentar gua mau cerita ini ngomong kalian suka eh kalian suka nggak susu keledai dan tau nggak susu keledai itu apa ya kan itu terbuat dari eh serta apa rempah-rempah yang ada di pada tango atau tempe gitu ya kalau gak salah kalau gak salah di akhir itu kita main susu keledai pilih kacang-kacang yang ada di tempe gitu itu gua dari tempe nah gua tanya sama lu gua lagi jogging habis jogging tuh ya kan gua habis jogging dan gua nanya sama tukang keledai bang susu keledainya berapa bang abang-abang pertama kan nggak dia ngomong asyap asyap aja ya asyap boleh berapa bang harganya berapa bang 5 ribu aja 100 5 ribu bang seri goce gua gituin kan gua gituin gua ada ya goce loh kan sama goce sama 5 ribu mana bedanya sih pikir dong siapa ya orang pikir loh gua tadi gua yang nyebut guys dan gua ngomong-ngomong gua ngomong goce kan 5 ribu sama aja goce dan susu ini bukan namanya susu kedelai tadi gua lupa kayak singkron coy gua juga juga memang di atau cabang mau di ibui ya jah ini ah gapapa lupa, itu hari pertama lho gue juliusin pas pantai minum lo, gue minum eh ada abang ngomong apa? wah lu minum, gak kuasa lu lah gapapa bang, lu lupa putri anehnya, dia sambil ngontur bilang wah gapuasa lu ya gue gak lagi nyogi, lagi jalan gitu gak bisa ngejar ya, gue kali neng lah gapapa bang lah gapapa bang yaudah gue lupa gue buang asya asya udah ga ada airnya udah ketengen semua berarti gue sama aja minum itu ah siapa jin guys, dan gue tuh lagi pergi, ya kan pas mau takbiran eh pas mau takbiran, pas mau lebaran gue, sama ibu gue tuh dulu beli baju lebaran di tanah bang jujur dan saat gue lagi mau beli gue milih-milih mah, sudah ada baju koko baju koko baju muslim kali bukan, baju koko lah, baju koko eh lah, baju muslim baju koko mah jelas 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 pagi 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 gini boleh komen di bawah ngapain sih kalo abis sahur gak tau padahal biasa soat subuh gak gue jujur terkadang suka tiduran sih kita namanya manusia itu kan sering berusaha ya kan mudah-mudahan menjadi orang yang terbaik yang kita bakalan apa bangun soat subuh soat bisa dan nih gue nih waktu waktu jaman CMA ya gue 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 lagi di kelas dan gue lagi dulu kajah dan gue otomatis gak ada guru di kelas dan gue ke kantin tapi di kantin ada guru guys lagi pada minum dan dan gue ikut-ikutan akhirnya ya sama temen-temen gue lah ikut-ikutan lah gue minum dan ternyata maksud gue minum ternyata nih gue minum sama temen-temen gue yang minum itu ibu guru dan itu di bulan kuasa ibu gurunya tuh lagi halangan dia minum dan makan lah bebas dia lah lah gue gimana ceritanya dia omelin lah gue gini dia ya bih gue lu minum gue bilang gitu lu minum lu gak sadar kayak gak apa-apa lu lupa misalnya soplack lu lu gak kajak gue lagi lu gua juga minum jadi ya hehehehehe guys Terima kasih ya guys Yang sudah dukung channel video ini Ya yang sudah Dukung channel video Video yang ada dalam channel ini Loh apa sih Kejelas beneran Guys terima kasih yang udah like comment Garing sih sih Gak mah Nguruh menghibur kalian Thank you Masih belajar Masih belajar Sorry Tidak